Pemirsa TNI dan Polri menggelar tes COVID-19 di 4 titik di Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat. Tes Corona dilakukan untuk melacak sebaran COVID-19 di Petamburan. Pasca kerumunan, data Kemenkes hingga 21 November lalu, 80 masa kerumunan Rizik Sihab dinyatakan positif COVID-19. TNI dan Polri menggelar repi tes dan tes usap di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tes digelar di 4 titik Kelurahan Petamburan. Tes COVID-19 digelar untuk kedua kalinya di kawasan Petamburan untuk melacak sebaran kasus corona di wilayah ini pasca kerumunan hajatan Rizik Sihab. Pada kegiatan kali ini, TNI Polri bersama Pemda setempat mengambil langkah persuasif kepada warga agar tidak takut mengikuti repi tes. Kita kelanjutan yang kegiatan kemarin, disini kita memang lebih menjemput bola. Di sini kita bagi ke sektor-sektor, termasuk ke RTRT. Nanti akan diambil jumlah masyarakat di sana, sehingga kita punya terdata seluruhnya. Pun sehat semua, Alhamdulillah. Tapi kalau pun menemukan seperti Pak Dandim, kita akan rawat, kita akan bikin sehat, setelah sehat kita kembalikan. Sebelumnya data Kemenkes hingga 21 November lalu, 80 masa kerumunan Rizik Sihab dinyatakan positif COVID-19. Dari 80 orang positif, 30 orang positif di Petamburan, sementara 50 orang lainnya positif di Tebet, dan 15 orang di Megabendung masih menanti hasil. Kegiatan pada kali ini adalah sebagai bentuk karya bakti dalam peringatan hut Kodam Jaya ke-71. Sekaligus lokasi Petamburan ini dipilih, lantaran pada beberapa waktu lalu telah terjadi kerumunan yang disebabkan dari perayaan maulid nabi dan juga pernikahan putri pimpinan FPI, yakni Rizik Sihab, dilaksanakan dengan harapan dapat melacak atau mentressing sebaran COVID-19 di wilayah Petamburan mengingat sudah adanya sejumlah masyarakat yang dinyatakan positif COVID-19 akibat kerumunan yang berlangsung pada beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Tommy Hadikusuma, dan Eri Nugraha, AINIS melaporkan.